8 Bahaya Memelihara Kucing Dalam Islam 1. Kotoran Kucing Kotoran kucing adalah najis hisi, sehingga bisa membatalkan sholat apabila terkena kotoran kucing. 2. Kencingnya Kencing-kucing nazisnya berat, sama dengan kencing manusia hukumnya. 3. Membawa kita ke dalam neraka, apabila tidak mampu merawat kucing dengan benar sehingga termaksud perbuatan zalim. Ada seorang wanita disiksa disebabkan seekor kucing yang dikurungnya hingga mati, hadis riwayat Bukhari. 4. Kucing Untuk Disembah Kucing merupakan hewan kesayangan Rasulullah SAW, jadi jelas tidak ada larangan dalam Islam untuk memelihara kucing. Namun meskipun kucing boleh dipelihara karena memiliki banyak manfaat untuk manusia, Namun Islam melarang umatnya agar tidak menyembah selain Allah, karena hal itu sudah merupakan perbuatan syirik. 5. Tidak memperhatikan kebersihan dan najis pada kucing Dalam ajaran Islam, kebersihan menjadi bagian terpenting dalam kehidupan. Walaupun kucing merupakan hewan yang suci dan jauh dari najis, namun tubuh kucing tentu pasti terdapat najis, yakni berupa kotoran yang keluar dari duburnya maupun air kencingnya. 6. Kucing Untuk Disembah Kucing memang hewan yang memiliki banyak manfaat jika dipelihara dengan baik. Bahkan kucing merupakan hewan kesayangan Rasulullah SAW, namun Islam melarang umatnya agar tidak menyembah selain Allah, karena hal itu sudah merupakan perbuatan syirik. 7. Mencintai Terlalu Berlebihan Tidak menutup kemungkinan manusia bisa sangat berlebihan dalam mencintai kucing. Jangan sampai kita memanusiakan hewan seperti memakakannya baju atau kostum pada kucing. 8. Tidak Memberikan Tempat Yang Layak Tidak hanya makanan dan minuman, kucing juga butuh tempat perlindungan yang nyaman dan beristirahat. Untuk itu, berilah tempat yang layak kepada kucing dan jangan sekali-kali memberikan tempat tingkat. Seperti sebuah kurungan Dalam ajaran Islam, pelakuan tersebut termasuk dalam perbuatan zalim pada makhluk Allah SWT. Terima kasih.